Bobot ini menentukan ketergiasan dia dalam mengambil keputusan Bobot ini Istilahan dulu Jadi misalkan saya Saya membuat sebuah general Begitu untuk kasus politik Sampai mengambil Membuat juga kasus politik aspeknya sama juga Bobot yang ada di sini B dan V Ini Bobot Itu pasti nanti setelah hasil prosesnya Bisa berbeda ya Bisa berbeda Angka-angka ini bisa berbeda Bisa sangat berbeda Nah, angka ini menentukan keterdasar dari general kita Ya, nilai Bobot ini Nilai Bobot ini dibangkitkan dari mana? Dari proses Apakah saya ini atur? Ini gak bisa Bobot itu yang menentukan seberapa biaya terjah Dengan sebuah kasus itu Artinya Suatu saat nanti Andai kata sampai mau menjual mineral ini Maka sampai tinggal menjual Bobotnya saja Karena asitektur dan semuanya itu ada di mana-mana Baik Saya sekarang ingin menjual mineral dengan kecerdasan untuk memprediksi cuaca Dua jam lagi akan hujan atau tidak Saya mau menjual itu Yang saya menjual itu Nilai Bobotnya ini Maaf? Saya punya matriks B Dan punya matriks B Ini yang menentukan keterdasar dari general Tidak sampai katanya Saya menggunakan memorization Input, output, dan input, hidden, dan outputnya Jumlahnya berapa Kita langsung jadi Langsung Ada pertanyaan? Tapi ngerti ya? W itu adalah Bobot dari Di sini Pernahanya ada W1 atau W2 Karena hiddennya ada banyak Nilai W ini ditentukan Yang menentukan proses Nah, saya cerita dulu dengan kita Nah Oke ya Ini sudah paham W itu adalah sebuah Bobot untuk yang penting Nah W ini Itu didapat dari proses untuk mereka belajar Jadi proses learning This is a learning machine Ini adalah mesin belajar Ketika dia belajar Dia mengubah Bobot Belajar itu mengubah Bobot Baik Jadi selama dia belajar Mana Bobot ini berubah terus Jadi makin lama dia belajar Dia makin berubah terus Sampai suatu saat W ini tetap terus Diputuk Literasi Bisitu belajar Tetap Oh ya sudah Jadi Jadi B ini didapat selama proses belajar Bagaimana proses belajarnya Kita nanti bahas Sehingga ketika sama juga mendapatkan sebuah pola dari B dan P Ini adalah pola kekerjasan dia Jadi misalkan jatuh kita ingin mendapatkan sebuah pola dari B dan P Dengan kaskorong itu nilai yang beda Itu karena sudah dibat hati Karena kamu bisa melihat Jatuh berfaat Jatuh bergerak Jatuh bergerak Jatuh bergerak Jatuh bergerak Jatuh bergerak Bagaimana sebuah inputan itu diberikan pada neral Neral itu inputannya adalah node-node inputan ini kan Nah node ini diisi apa? Diisi angka Diisi angka berapa? Boleh barang 7, 8, 0, 1, terserah boleh diisi angka Angka ini angka apa? Itu yang mungkin masalah utama Angka ini angka apa? Angka ini adalah sebuah angka yang tergantung dari bagaimana kita memberikan informasi kepada neral Angka ini harusnya adalah sebuah angka meaningful atau angka yang sangat penting Misalkan saja saya ingin memberikan informasi kepada neral tentang wajah Face Recognize, pengenalan wajah Maka apa yang kita lakukan, misalkan kita lakukan, kita punya gambar Misalnya kita punya gambar seperti ini Terus gambar ini kita buat hitam putih Kemudian kita buat sebuah pengambilan garis Ini berarti misalnya katanya raja ini adalah L dari 1 sampai L Sampai S Begitu berarti L, indeksnya adalah 1 sampai S Begitu Nah ini kalau saya bentangkan menjadi sebuah kurvaren Ya 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 Jadi ketika ada dios warnanya dibuat bicar dan putih saja lah gitu ya Sehingga yang putih itu 0, yang hitam itu 1 Dan begitu kalau hitam putih menjadi 1,5 Begini aja Ya Ya Ini 0 dan 1 Ya Kalau misalnya kita buat grey skin akan menjadi begini Ini nilainya adalah 0 sampai 255 Kalau misalnya gambar ini dimiring yang begini Kemudian kita tempel di sini Lihat Maka setiap jarak Jadi dari gambar yang begini tadi Kita buat miring begini sehingga Gambarnya menjadi begini Ya Kemudian ini kita tempelnya di sini Maka masing-masing ini kan punya angka Ya Itu adalah cara memberikan inputan kepada Sneral Sampai di sini Oke Cuma Sneral itu seringkali harus diberikan untuk yang makin utama Utama Jadi Misalkan saja Sampai ingin melawan analisa wajah Gambar wajahnya cuma kecil begini Begitu Sampai mengambil gambar cuma begini Harga banyak yang tidak Ya Sampai mengambil gambar Sampai mengambil gambar Biasanya Dieneral ketika ambil gambarnya kecil Dikrom Lalu seret 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 Malah Malah ada yang melakukan cropping itu langsung dari sini Jadi croppingnya itu langsung dari yang minimal saja Setelah itu baru dibentangkan, dibentangkan, dimasukkan ke daerah Apakah nanti bobotnya tidak berubah? Jangan berbicara bobot dulu, kita berbicara ini dulu deh Nanti bagaimana bobot setelah paham tentang bagaimana memperkannya Cara memasukkan input ke nerau seperti itu Jadi harus dibuat dalam bentuk kurva Supaya ini punya angka Oleh karena itu apapun yang mau diberikan pada nerau Harus dalam bentuk kurva Kurva ini harus kurva meaningful Artinya yang menjadi inti dari permasalahan Bisa saja tidak dalam bentuk selalu gambar Tidak selalu dalam bentuk gambar kan? Misalkan saja kita mau menganalisa kanker Oke, kanker itu didapat dari apa? Dari gambar sinatis Oke, tapi yang menjadi masalah bukan gambar kankernya Tapi identitas dari gambar itu apa? Jadi yang pertama yang menjadi masalah yang menjadi inti daripada kanker itu adalah luasan Misalkan gitu ya Luasan gambarnya Terus kemudian Kecerahan Gitu Paham? Kemudian Bentuk Oke Apapun ini Apapun ini Ini harus muncul dalam bentuk angka kan? Ini harus muncul dalam bentuk angka Paham? Paham? Harus diangkakan Ketika ini diangkakan Maka dia bisa masuk ke gerasi Paham? 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 Kalau inputnya cukup beruntelan Berarti sebenarnya inputnya itu setanap? Oh iya? Ya Inputnya bisa terserah kita Inputnya bisa Seribu mau dua ribu gak ada masalah Ya Ya Kalau bisa memang meaningful Minimful Minimful Tapi yang benar-benar inti Kalau sampai Sampai menggunakan ekstraksi ciri Sampai seperti ini Wah yukah Paham? Misalkan saja gambar ini adalah Eee Pendahunan dari beberapa parameter bisa saja Bahwa Sebenarnya dari sini ke sini itu adalah masalah Ini langsung Perjalanan laju selama satu jam Ini perjalanan tekanan selama satu jam Ini perjalanan kelembapan selama satu jam Ini perjalanan arahan selama satu jam Ini perjalanan arahan selama satu jam Maka mengutus Pak Kurva Kurva ini diberikan pada neral Neral 26 jam 2 jam berikutnya di jalan laju kita Bisa sampai ke sini Bisa sampai Ya Ada pertanyaan? Baian Eee Neral itu bercerita meaningful Artinya Ketika itu bukan meaningful Maka jangan diberikan pada negara alipakish Biasa stress Gampangannya begini Ketika Sampai membuat aplikasi pengenalan Platkomper Platkomper Indonesia itu kan bisa ditaruh di otak Di samping gitu Tapi kan gak berkati satu Tapi itu kan selalu kelihatan Nah kamera ini Ketika menangkap itu kan bisa posisinya gimana saja Maka langkah yang pertama Yang harus dilakukan itu adalah Mengejar dimana letak posisi Platkomper Indonesia Dikajak dulu Dan itu bukan kerjaan era Itu pekerjaan image processing Perkara yang diprosesinya tadi itu ada AI-nya Waktu itu bisa berbeda Tapi disitu ada kerjaan sendiri yang bukan kerjaan era Tapi ketika sudah menemukan Burungnya Platam burung ini diserangkan pada era Jadi Ketika Ada gambar Kemudian di-crop plat nomernya Setelah di-crop plat nomernya Potong lagi per grup Setelah dipotong per grup Lalu diletakkan di gambar di-crop Gede Kemudian disini misalkan angka lima Nah itu harus dibuat pas Begini Padahal sebenarnya angka lima ini kan bisa gede-gede Bisa macam-macam Dia harus di-scratch Dengan ukuran yang sama Misalkan disini 50 piksel Disini 100 piksel Ya semuanya di-scratch Seperti itu Sehingga jumlah piksel inputannya adalah 50-100 Baik Itu otomatis Kalau seperti ini Otomatis Jadi otomatis cropping Bukan manual Itu kalau misalkan memang kita membuat image yang langsung auto detect Ketika begini Itu kan juga harus ada auto detectnya Tapi mungkin ada juga faktor manusia kan Gitu Tapi sebenarnya ini semua juga bisa auto detect oleh aplikasi image processing Ya Makanya dari sini Ada pelajaran image processing harusnya Jadi kita kuliah apa? Citra digital Wari kuliah apa? Citra digital itu Pak Pengelolaan citra digital Oh ya Pengelolaan digital Tapi itu sebenarnya ada Kuliah sebelum kita ngebahas Neloknya Kebalik tapi Pak Iya Kejar gambar sedal gitu ya Ada yang Siapa yang kuliah itu? Enggak ada Jadi ketika bawa-bawa ini saya lempar Itu sama kamera Lagi dipakai Itu pelajaran pengelolaan citra digital Saya belum kuliah Dia harus kuliah Tidak ada yang kuat untuk menerima Ikhlas menerima Kuliah yang berhenti Oke sampai di situ Paham kan? Jadi harus mening full Apa yang dimaksudkan Apa yang diberikan pada nilal Harus mening full Jadi misalkan Neral sama yang minta mendeteksi Tentang kecantikan Apa yang ini cantikan atau tidak Maka definisi kecantikan itu apa? Diminisikan dulu Definisi kecantikan itu adalah alisnya tipis Oh berarti gambar alis harus ada Definisi kecantikan itu adalah hidungnya Ukurannya berbanding Ya alis itu harus ada Dan seterusnya Misalkan saja Neral diminta mengidentifikasi Tentang apakah mobil ini Mobil truk Mobil sedan Apa sih yang jadi indikasi Benturnya Oke Ukurannya harus dimasukkan pada nilal Apa saja Yang menjadi parameter pertama Itu yang baru dimasukkan Diminisikan dulu Sudah dimasukkan sebagai parameter Baik? Dan sekali lagi Neral itu beneran ketika IDN Sudah diresang dulu ya Jika kif gede itu maka truk ya sudah Nggak bisa neral Jadi ketika IDN itu mengibatkan bendera putih Maka neral ya Paham? Berapa ini? Itu lama ya? Itu lama ya Oke Kita sekarang masuk ke Area berikutnya Setelah paham Bagaimana menginputkan ini Maka kita akan mengidentifikasi Bagaimana saya mendapatkan nilai bobot Gitu kan Yang pertama kali yang kita lakukan Yang mendapatkan nilai bobot Kita beri bobot segera Kita ngawur disini Kita panggilkan sebuah bulan randum untuk bobot Paham? Ngerti kan? Memangkan bulan randum Bagaimana? Ada yang cerita? Oke Bagaimana cuma bulan randum Apakah bulan randumnya penuh semua ya? Boleh-boleh saja Apakah bulan randum satu semua? Boleh-boleh saja Apakah bulan randumnya sembarang ya? Terus Apa yang terjadi Kita harus punya sekian banyak Contoh atau sekian banyak mode pembelajaran Artinya Kalau misalkan saya ingin mengajarkan angka Maka saya harus punya beberapa angka Gitu Tidak boleh punya satu angka Artinya Ini yang mau dipakai Dipakai belajar Gak mesti Jadi kalau misalkan saya Mau mengidentifikasi cuaca Maka saya punya gambar itu Yang ototnya Ini misalkan hujan Hujan bisa diminisikan dengan 1, 0, 0 Pendung bisa diminisikan dengan 0, 1, 0 Apakah harus seperti ini? Terserah Apakah ini satu angka saja? Boleh-boleh saja Kalau misalkan hujan ngebat 1, 1, 1 Kalau misalkan tenang 0, 0, 0 Kalau banjir Ini semua di diminisikan Paham? Dan ini kan kita punya gambar buahnya kan? Kita punya gambar buahnya Kemudian kita punya Oke gambar ini harusnya ini Gambar yang lain harusnya apa? Gambar ini harusnya apa? 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 Bersi ya? Pusing? 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 Apa yang sudah tahu? Kalau knowledge base itu kan kita berbicara logikan, kita berbicara bahwa untuk membuat sebuah kebiasaan, knowledge base itu berbicara kebiasaan bukan ilmu Kebiasaan, jadi yang diajarkan pada masjid itu adalah kebiasaan seorang makan Jadi biasanya gimana sih, seorang makan itu biasanya menanyakan ini, 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 oh sudah kita katakan, itu sebuah peta yang kita jadikan sebagai knowledge base Tapi kalau sekarang tidak, sekarang kita bukan kebiasaannya, tapi kalau kondisinya seperti ini, perkara ini adalah kebiasaan bisa jadi, ini, bisa jadi Jadi, tapi harus juga dalam untuk gambar ya Jadi misalkan oke, orang sakit beri-beri, misalkan seperti itu, kebiasaannya apa? Kakaknya atau apa-apa Nah, misalkan makan ini dideminisikan, ketika makannya banyak, 0, ketika makannya sedikit, setengah, misalkan seperti itu Tapi kan akhirnya dalam itu pun, Pak, kan? Nah, potpuknya adalah sakit, sakit itu 1, kalau ini tidak sakit 0, jadi punya 1 dan 0, dan ini bisa lebih banyak lagi, ya, parameternya Ini, ngerti? Insya Allah, semangat ini Berarti yang di depan ini? Yakin? Oke Nanti sambil berjalan, kita akan berjalan, ya Oke, setelah saya punya gambar ini, saya punya, Pak, kalau saya punya paksaan, orang-orang, 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 maka saya bisa menggunakan di sini, kan? Ini kan angka-angka sembarang Di mana Z1, itu kan sama dengan W11X1, ditambah Ehm, W21X2, ditambah selanjutnya, Z Spotting Jadi punya dia, dikalikan dengan bebotnya Ditambah, 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 akhirnya bebotnya, spottingnya berapa? Z Berarti? Nah, terus kemudian juga dengan ini Y1, itu sama dengan V11, Z1, ditambah, dan selanjutnya Paham? Ini spotting, saya cari ke atas, kan? Oke Sehingga, saya bisa melihat bahwa, ketika saya punya inputan dengan W yang mengandung tadi, maka saya bisa mendapatkan nilai G, kan? Halo Terus Ini kan sebuah angka saya masukkan, secara matematik Ya, angka saya masukkan, W ini kan saya random, bisa mengacah, berarti ya Z1, ada angka, ini ada angka, ada angka berdasarkan kesalahan matematik dari potting tadi Oke, terus kemudian Y ini juga dapat angka dari potting-potting tadi Maka Y-nya munculnya angka berapa terus? Jadi, ketika saya masukkan sesuatu, Y-nya pasti muncul angka, ini muncul angka, ini muncul angka, ini muncul angka, itu Tuh 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 Delta ini dipakai untuk mengubah nilai bobotnya IONSANG Jadi ini pun kaya pun dia sama dengan DLA, MA, BIRABPA, delta B ya ya jadi dulu deh delta P nya bagaimana didapat dari delta-delta ini bagaimana masamanya ya kita tapi ngerti ya jadi delta ini oh gak sama ya karena dia gak sama makanya ini harus dilubah bagaimana cara lubah anda lagi ya ya ubahnya dicoba untuk mengikuti sebuah akuran tertentu aturan ini dalam rangang itu mempercepat supaya ketika misalkan kita punya 100 pola belajar ya pola pertama dicocokkan salah, ubah B nya gak usah pola pertama lagi pola kedua dimasukkan salah lagi diubah lagi pola ketiga salah lagi sampai ke 100 masih salah oke itu iterasi pertama masukkan iterasi kedua pola bukan pola masih salah ubah lagi mengerti jadi disempat dengan satu iterasi adalah apabila semuanya ini selesai satu utara sampai nilai ini jadi delta nya ini menjadi sangat kecil jadi cara menghentikan dia belajar istilahnya dia belajar ini ya belajar itu mengubah nilai kompor cara menghentikan dia belajar adalah dengan jumlah iterasi atau dengan nilai error nya atau dengan nilai error nya jika error nya sudah 10 atau dengan nilai error nya berhenti ya atau jika error nya sudah 2 juta kali berhenti ya itu sampai tidak tidak filter misalkan saja sampai membuat gambar sama hasilnya berbeda itu karena masih stress gambar ini itu output nya ini gambar ini juga output nya ini wah itu stress nya tapi ketika 2 gambar berbeda pasti ada gambar yang lain kemudian sambil mengatakan ini juga ini boleh jadi sambil mengatakan general ini A oke general ini A oke general ini A tapi kalau sambil mengatakan general ini A ini A ini A ini A ini A oh masih tidak selesai belajar sama ini 2 kali ini A 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 itu g tá nggak apa apa tanya pada dokter tanya pada pakar neral AI VAZI itu tidak bercerita kayak ilmu楽 Jadi ketika misalkan membuat AI untuk pakar penyakit jantung Dia bukan menguasai buku-buku jantung Ketika dia membuat neral pakar memprediksi cuaca Dia bukan ahli astrologi Dia bukan ahli ilmu cuaca Tidak Tapi dia mendapatkan kebiasaan AI juga bercerita kebiasaan Itu yang perlu ingat Neral bercerita kebiasaan Kebiasaannya seperti apa? Tanya, siapa yang punya kebiasaan ya dokter Jangan gambar-gambar ini sama yang tiri tangan pada dutul bayi Yang tak penting Oh ini apa? Kebiasaan itu dia masih beda Tapi berarti kasar yang mau bertanya ini Tanya pada dokter sebenarnya parameter apa yang dia pakai untuk menganakan cahabar Parameternya apa? Parameternya bentuk, ya sudah bentuk itu harus diantakan Parameternya apa? Parameter itu kecerahan mas Kecerahan itu diantakan Jadi misalkan saja Ada sebuah gambar Gambar itu kan bisa kita lihat dari entropi kanan Entropi ini itu processing Bagaimana permainan sudut dan sebagainya Itu adalah sebuah nilai kualitas yang harus diangka-angka Sama dengan teman-teman dari RKD Itu sering mengatakan Warna hijin itu apa? Warna hijin itu adalah teksi Bagi kita warna hijinnya itu adalah 72, 80, 90 RGB-nya Ya itu harus diangkakan Warna rumah apa Pak? Telur raksin Sebentar Telur raksin Itu pasti lagi berbeda-beda kan? Tapi ketika kita berbicara angka Itu kan sesuatu bisa diangkakan Tadi itu permainan kita Jadi ketika sahabat yang mau menganalisa sesuatu Ketika diberikan pada neral Harus diangkakan Apapun itu? Sahabat yang mau menganalisa Apakah orang yang selalu gembira? Tanya kan pada orang yang spesialis dokter saraf gembira Begitu kira-kira orang yang gembira itu Kirinya apa? Angka atau neral bisa melakukan Nah Jadi Kalau mengerti Belum depan Mengerti? Oke Saya kira-kira ingin menganalisa apa dengan NRA Intinya itu tadi Bahwa dia Harus bisa jalan kekurangan Apakah Adesoknya tidak bisa diangkakan Bukuran bisa diangkakan Bentuk bisa diangkakan Bentuk itu kan antara luasan dengan keliling Itu yang menghasilkan bentuk kan Apa yang bisa diangkakan Yang tidak bisa diangkakan Berasaan Ayo kita lihat Angka sesuatu ada perasaan yang sedih Terekspresi dengan wajah Begitu ini angkanya 0 Di sini agak naik Warnanya tiga Bisa diangkakan Bisa diangkakan Meskipun pengangkaan ini Melakukan sebuah Aproximasi-aproximasi Sehokey Gak apa-apa Tapi paling tidak itu Itu yang dipakai Untuk melakukan Proses analisa Dan itu yang dilakukan Bukuran Berarti Jadi Dia berproses Untuk mengubah bobotnya Ini adalah Learning Pasir Jadi pasir Pembelajaran adalah Ketika dia mengubah Bukuran Juga depan Kita akan bahas Sampai mulai Bisa menutupi waktu Artinya Minggu depan akan ada Cugas Cugas minggu ini Tetap masih melakukan eksplorasi Tentang Sel sarap Otak Minggu depan itu Sampai kita membuat judul Dan Menentukan ekstraksi Cirinya Menentukan ekstraksi Minimkulnya Apa Saya ingin membuat nerah Apa Semua nerah Air Dan sebagainya Berbicara Akhir ujung Berbicara Prediksi Berbicara Mesin Yang memprediksi Sesuatu Misalkan Mesin Minta Prediksi Mengamati foto Jadi Berikan foto Menisih Tidak bisa Mengamati Kayaknya Yang dilakukan Seperti sekarang Saya ingin melihat Menganalisa Orang ini Tua Seperti Amun Nerah Tidak Bikin Nerah Ini Si A A B Jadi Misalkan Saya ajak Oh ini Bayinya Siapa Tapi Bikin 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 Mengenali Sesuatu Bikin Mengenali Sesuatu Lebih Bikin